hai 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 halo guys berjumpa lagi bersama saya dan di video kali ini kita mau bahas tentang cara penggunaan dari sweet Alaret 2 jadi kalau kalian yang belum tahu cara penggunaan sweet Alaret di project run kalian nanti disini kita akan bahas dari awal sampai akhir dan langsung kita akan menerapkan sweet Alaret untuk mengganti Alaret bawaan dari browser jadi buat kalian baru belajar PHP nanti kita akan langsung belajar juga nih cara penerapan sweet Alaret di project run kita ya jadi tenang aja disini nanti saya akan menggunakan PHP versi 5 jadi langsung aja guys ini dia videonya simak video ini sampai selesai karena nanti videonya akan dijelaskan dari step by step gitu ya dari awal sampai akhir secara jadi simak terus videonya Oke guys langsung aja kita akan bahas tentang sweet Alaret gimana cara pakai sweet Alaret di PHP native dan di project run kita hanya jadi bagi teman-teman yang bingung gimana cara pakai sweet Alaret 2 diprojek kita kita akan kasih tahu teman-teman ya tapi sebelumnya teman-teman jika sudah nonton video dari channel web program unpass mungkin teman-teman sudah nonton ya karena sebagian itu cara penggunaan sweet Alaret di kode Ignator tapi disini saya tidak akan menggunakan minimal karena semangat akan menggunakan PHP native dan mungkin balik bagi kalian baru belajar ini misalkan banget tuh enggak jauh beda sih sebenarnya jadi nanti kita akan terapkan di PHP nanti Oke oke langsung aja ya dari sini saya belum buat ROM insertnya nanti kita akan buat bareng-bareng di sini ya Ayo kita akan buat bareng-bareng ya di sini oke ya di sini saya punya file index.php dengan titel sweet Alaret kemudian di sini saya punya juga bootstrap ya Tori terapi ya dulu tapi yang bootstrap di sini kemudian kemudian ada jQuery lalu karena bootstrap itu membutuhkan jQuery ya Nah teman-teman bisa bootstrap di sini kemudian getting started nah ini teman-teman copy di sini nih Hai setelah CSS nya teman-teman ke JS nah ini dia di copy ya kemudian teman-teman bisa terus ini ini sebenarnya bisa disimpan di sini atau juga CS nya bisa disimpan di bawah Hai misalkan kayak gini ya CS kemudian paste disini kayak gitu efeknya sih Hai sama aja gitu ya cuma katanya kalau ditaruh di bawah bisa lebih loadingnya lebih cepat oke ya di sini kita punya tabel nah teman-teman nanti tinggal ikuti ya karena kita sudah menggerang bootstrap di sini tampilannya seperti ini kita punya div container MT MT itu margin top 5 kemudian ada row kemudian di sini kita punya call MD10 nah di dalamnya ada tabel ini belum tabel responsif kita pakai tabel hopper kemudian ada nama email username jabatan aksi di sini ada nah nanti kita akan buat di sini nih karena 10 ya kita nanti bisa edit ya jangan 10 kemudian mungkin kita bisa tambahkan tempat disini ya kayak gini sementara nah karena disini kita akan insert data untuk kita udah punya ya nanti disini ada borges ya di sini saya akan insert data ke user ya jadi struktur tabelnya kayak gini ada user ID kita disini pakai username aja buat maksudnya kita pakai integer aja buat belajar ya nanti kedepannya kita akan menggunakan part char gitu ya Nah saya akan input data ini dengan menggunakan sweet alert nanti kedepannya kita akan buat juga insert masal menggunakan CSV kemudian kita akan buat juga borges pesan ke beberapa pengguna gitu ya nanti itu berdasarkan si jabatannya gitu kita akan borges pesan saya disini sudah buatkan semua nanti ke teman-teman bisa download aja di link deskripsi di bawah oke langsung aja disini saya akan buat dulu ya langsung aja formnya actionnya actionnya disini ya terus jangan lupa ya teman-teman metodenya pos nah kalau misal teman-teman mau upload image atau upload file tuh harus ada encryptnya gitu tapi disini karena kita nggak akan menggunakan file image atau file ya kita nggak akan buat menjadi encrypt disini kemudian kita div kelas text from group gitu ya sorry kemudian disini ada label kita pakai label ya nah label kemudian disini ada input ya input tabnya kita masukkan text dulu ya text name kemudian value nggak usah placeholder perlu nggak nggak usah juga ya name kayak gini terus ada kelas ya kelas form kontrol kontrol gini ya Nah ini kelas form kontrol ini bawaan dari bootstrap ya teman-teman jadi kalau misalnya kalau kalian belum tahu kalian bisa lihat di dokumentasinya gitu ya komponen kalian lihat ada banyak itu input grup ini kayak gini ya Nah input gitu ya oke kayak gini nah disini mau saya masukkan yang pertama itu data nama email nama ya nama ya nama dulu ya nama email username password nanti kita akan buat menggunakan username aja dan jabatan nah sebelum itu tapi saya mau copy paste dulu nih nah biar enggak kayak gitu ya biar cepet gitu ya temen-temen kemudian ada user name kemudian ada user name kemudian ada jabatan nah ini tipennya text semua kita berikan nama aja kemudian email username kemudian disini kita pastih juga jabatan lalu selanjutnya ini kita akan buat inputnya tipe ML kayak gitu ya Nah kita lihat dulu nih kita lihat dulu fromnya kayak apa nanti kayak gini ya temen-temennya ya temen-temennya nggak apa-apa ya kita sementara kayak gini dulu lah selanjutnya kita berikan juga tekan copy paste ini saya akan delete saya berikan MT 5 lah nggak apa-apa ya kemudian kita ganti ini menjadi tipe submit kemudian ininya namenya kita kasih insert from kontrolnya kita ganti jadi tipenya btn btn misalkan sukses ya nah sukses nah sukses ini dari mana ini dari CSS bootstrap ya temen-temen ya kalau ini jangan lupa simpan kecil aja lah gitu ya dari CSS bootstrap nah kalau teman-teman belum tahu nih kita cari button disini nah disini temen-temen ya button ini kan tipenya button nih nah ini kita pakai ini nah tadi kita pakai yang hijau jadi sukses nih yang ini btn btn sukses gitu ya nah disini juga nah kayaknya ke ini ya terlalu atas gitu ya oke mungkin segini cukup ya nah selanjutnya saya akan buat script dibawah sini langsung aja dibawah sini ya nanti bisa kita pisahkan sebetulnya kita buat file baru bisa atau langsung aja file baru gitu hal baru aja ya kita buat file baru kemudian disini ya sorry tapi kayak gini kemudian kita save dulu nih misalkan aksinya aksi insert.php gitu ya nah jangan lupa juga teman-teman bikin koneksinya disini saya menggunakan mysql ya teman-teman nah teman-teman kalau baru belajar cocoknya untuk menggunakan mysql gitu ya nah disini saya punya seperti ini error reporting buat main error define host localhost define user root karena saya menggunakan usernya root untuk login ke sini kemudian passwordnya saya kosongkan nah db-nya saya akan isi dengan db yang ini broadcast seharusnya kurang A ya broadcast broadcast gitu ya oke kayak gini ya kemudian default ini buat set waktu sebetulnya mysql connect host dari sini user dari sini password dari sini db dari sini ini karena udah define ya jadi boleh pakai kayak gini teman-teman juga boleh pakai variable kayak gini dollar misalkan host dollar user dollar gitu ya bisa kayak gitu nah kemudian if connect select db db terus connect gitu ya silahkan di pause aja kalau misalkan teman-teman mau ikuti oke langsung kesini kita include dulu nih kalau koneksi kita namanya config ya kalau temen-temen mau ganti jadi koneksi.php juga nggak masalah nah kemudian disini langsung kita iset dulu nih dari variable post insert nah insertnya dari mana nah dari sini temen-temen ya button submit ini kita punya namenya insert nah ini dari sini jadi artinya ketika if iset ketika tombol di aksinya di eksekusi gitu ya nanti akan masuk sini kalau else ya nanti jadi nggak ada apa-apa gitu ya kayak gitu ya kemudian disini kita punya variable nama email username jabatan nah kita buat nih temen-temen ya nama kemudian hey sorry host ya gini me excellence nah kayak gini kita copy paste dulu deh biar cepet ya kayak gitu nama email ya kemudian ada apa lagi tuh sorry username kemudian ada jabatan kayak gini nah eh mungkin kalau teman-teman mau lihat langsung setelahnya bisa di skip videonya semenitian ini sekalian teman-teman belajar juga ya jika lebih mau yang belajar growth ini kayak gini ya teman-teman ya ini insert Oke jadi kita sekalian gitu ya Oke selanjutnya setelah itu kita udah define nih semuanya variabel nih semua nama-nama ini udah kita define ini belum nih ya nama ya gitu ya Nah setelah itu teman-teman juga bisa tambahkan kayak gini hari re-required gitu gitu artinya harus diisi gitu ya walaupun karakternya kemasi-masi nah setelah kita define semua lalu kita bisa juga nih teman-teman cek ya di sini kan udah ada re-required-required gini ya kita udah polis re-required artinya kalau misalkan di sini kosong dia harus kayak gitu ya jadi harus diisi semua gitu ya Nah tapi teman-teman juga bisa kasih cek kayak gini misal sorry if kemudian Hai nama tidak sama dengan kosong atau dollar email tidak sama dengan kosong atau username tidak sama sama dengan kosong atau jabatan tidak sama dengan kosong gitu ya salah begini Nah setelah enggak sama dengan kosong berarti ada else nih nah else nya disini artinya jika kosongnya jika data kosong yang salah satunya soan kosong jika nggak kosong nih mau diapain kita tanyakan kita buat kayak gini Hai tebut variable insert mysql query insert into user kemudian ini user ini ya kita pakai data user ini nah berdasarkan kayak gini ya user nama email username kemudian saya menggunakan passwordnya dari username juga tapi dari dalam encryption sh1 ya kemudian ada jabatan nah ini kosong kenapa di sini kan karena saya menggunakan integernya sebetulnya enggak baik juga menggunakan memang menggunakan integer gitu ya tapi sementara enggak apa-apa lah ya oke di sini kosongnya Nah setelah itu nanti kayak gini ya ada juga tipe yang tuliskan juga nama kolomnya di sini gitu ya ada kolom ID berarti ya user ID nama email user password tulis semua di sini tapi kalau saya biasanya kayak gini sih langsung gitu ya langsung value nah nah selanjutnya kita cek dulu juga nih teman-teman ya apakah query berhasil dijalankan atau enggak gitu insert itu ya if insert jika query berhasil dijalankan maka dan LC maka apa gitu ya nah disini kita buat season kayak gini temen-temen season star karena kita akan menggunakan sweet alert jadi langsung kita buat season di sini session kemudian sama dengan ya kita kasih set season nya kasih value nya di simpan aja ya disimpan kemudian disini namanya info kemudian kalau nggak berhasil apa ya kemudian kalau jika data kosong juga season nya apa misalkan disini ada gagal kemudian disini misalkan datanya kosong info info ya jangan lupa setelah di set season nya di pengguna mau diarahkan kemana gitu ya kita contohnya pakai Echo kemudian script ya kita pakai script atau teman-teman juga bisa pakai header sebenarnya dokumen location eh kayak gitu ya RRF terus adakan ke index.php kayak gini ya mudah-mudahan sini bener-bener nggak salah kalau salah kita pereksi lagi gitu ya kayak gini temen-temennya nah gitu kita cek nih apa nih apa nih yang kurang ya insert udah disini ya kemudian dicek juga jika data nggak kosong dia kesini kemudian else kesini Oke kita coba di juga nih teman-teman kita coba dulu ya di sini kan kita belum punya record ya kemudian kita coba misalkan namanya Agus ya Agus at gmail.com kemudian Agus 123 coba tanya misalkan manager nah kayak gini temen-temen ya coba kita simpan nah ini apa nih error di lain sebelah terlihat cari 11 Oh ini ternyata nggak ada ataunya nah kita bisa reload lagi kayak gini kirim ulang aja oke ya udah balik lagi indeks kita cek rekodnya masuk nggak nih Nah masuk cuman email nggak masuk nah email nggak masuk kita cek dulu nih Nah salah kan ya kurang L oke bisa kita coba lagi nih misalkan Hai misalkan ardi ya ardi at gamemail.com kemudian ardi 123 misal tempatannya misalkan dia eh jadi di sekretaris ngapau deh sekretaris gitu ya salah salah-salah kenapa di save gitu sekre tulisnya bener ya sekretaris coba kita simpan oke sudah kita lihat sudah masuk ya Nah sudah masuk semua kita tinggal tampilkan datanya di indeks.php caranya kayak tadi sama nih teman-teman yang kita punya include kayak gini kita buat disini kita buat disini kayak gitu ya Nah setelah di include kita bisa langsung buat query disini misalkan query tampil misalnya tampil kemudian mysql query select bintang from user order by user nama ascending kayak gitu ya jadi nanti akan ditampilkan berdasarkan nama user dari A sampai Z pending ya kalau deskending dia dari Z dulu baru ke atas gitu oke disini langsung aja teman-teman nih seperti biasa kita akan lakukan looping kita buat PHP kemudian pake while ya biasanya saya gunakan while juga tapi teman-teman memakai for juga nggak apa-apa gitu ya data mysql patch array ke tampil nah tampil ini dari query disini teman-teman ya dari gitu ya pokoknya nah setelah itu disini saya mau nampilkan nomor nomor plus-plus kemudian jangan lupa dibawahnya teman-teman buat juga breaknya kayak gini teman-teman kayak gitu ya breaknya kemudian set nomornya jadi satu nah disini teman-teman tinggal tulis nih kita echo semua bisa tulisnya kayak gini teman-teman ya kayak gitu data kayak gini karena di row pertama itu ada nomor kita langsung aja tulis nomor kayak gini kemudian di kedua ada user nama ya user nama kemudian email dan jepetan email kemudian ada username dan ada jabatan kayak gitu ya nah disini kita bisa arah ke edit atau disini bisa kita arah ke delete misalkan aksi delete deh aksi delete .php id sama dengan kemudian data dalam kurung tegak ini kemudian kita ambil usr usr id gitu ya oke sekarang kita coba teman-teman ya ini sudah oke mungkin ya kelihatannya nanti kalau di error bisa lihat lagi kita reload oke oke datanya sudah nampil ya karena disini memang tidak ada emailnya tuh ya kosong ya nah selanjutnya kita tweet alat kita akan tambahkan di bagian bawah bodi sini teman-teman ya kita buat div div gitu div kita kasih plus sama dengan info data info data kemudian enter disini nah enter biar kayak gini juga gak apa-apa sebenarnya oke selanjutnya kita buat data info data sama dengan disini nah kayak gini lalu seperti biasa kita menggunakan php tutup ini nah kita cek disini if kemudian sesion nah tadi sesion kita punya sesion apa gitu ya tadi yang kita udah set disini kita punya sesion info kita simpan disini kita taruh disini ya info jangan lupa juga kita kasih set aja deh set ya kita buat set soalnya set nah kurang gini kemudian buka gitu ya kemudian 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 info kemudian disini di sini langsung kita oke langsung aja pokoknya gini dulu ya gini dulu kemudian divnya sudah kita simpan disini nah biar teman-teman kelihatan gitu ya ini untuk switch alertnya soalnya gitu ya nah ini kita langsung ke kita udah punya insert kemudian kita udah punya ini disini kita buat file baru kita kasih nama cs2 aja ya cs2 aja nah tapi sebelum itu teman-teman juga harus ambil dulu nih sweet alertnya kesini ya nah kita pergi ke sweet alert 2 kemudian kita bisa pilih usage ini nah kita bisa cari nih teman-teman ya kita bisa copy paste ke gini nah karena kita menggunakan internet disini saya akan menggunakan yang ini aja ya teman-teman ya gitu ya saya akan menggunakan yang ini kemudian saya simpan di bawah sini oke kurang rapi begini aja ya kita simpan soalnya disini kayak gitu udah kita rapihkan kayak gitu ya oh ini belum belum ini ya masih disini oh ini kali oke disini nah ini sweet alert 2 nya ya down down out you out 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 nah kayak gitu ya jadi kita sudah punya kita udah punya setal langsung kita kesini di sini kita buat cons nah kalau misal teman-teman lihat di sini kita bisa lihat juga dokumentasinya gitu installation fun example kayak gini kalau teman-teman pakai sweat alert yang sebelumnya itu yang ada yang kayak gini nih jadi ada yang ini teman-temannya ada yang ini dan ada yang ini nah disini kita bisa lihat ini yang versi satu kalau nggak salah ya nah kayak gini ya tuh kayak gitu ya tapi kita akan menggunakan yang dua misalkan namanya notifikasi sama dengan nah kemudian kita javascript mempakai check query ya check query kemudian kita punya disini kelas yang sudah kita sediakan nih info data info data ya jadi kalau kelas kayak gini kalau ID kayak gini ya plus info data terus kita ambil datanya data dalam kurung info data info data dari mana dari sini teman-temannya nah yang ini data strip info data gitu ya kemudian enter nah disini kita bisa langsung masukkan apa namanya if kayak gini misalkan kayak gini ya kalau kita simpan disini belum ada apa-apa gitu ya kalau misalkan kita reload belum belum ada oke jangan lupa juga kita masukkan juga disini teman-teman js kita nih kiri sebelum semuanya terlanjur nanti lupa gitu kalau misalnya enggak deh insert dulu src kemudian kita js2.js nah bisa langsung aja nih kita langsung if gitu kan if notifikasi nah gitu ya atau teman-teman bisa juga ada notifikasi kayak gini notifikasi sama dengan itu nah sama dengannya apa nih tadi kan kita punya aksi di sini ada disimpan gagal kosong ya jadi kayak gini misalkan disimpan gitu ya kemudian nanti disimpan masuk ke switch kalau disimpan kemudian kita berikan else if itu notifikasi sama dengan tadi kita punya disini gagal ya itu punya gagal dan kosong gagal dia masuk ke gagal kemudian else if notifikasi sama dengan kosong kayak gitu kasih dulu nah selanjutnya kita masukkan sweet alertnya nanti temen-temen bisa lihat disini temen-temen ya setarnya banyak contohnya disini Nah example disini ada nah sweet alert kayak gini kemudian ada yang kayak gini ada yang begini ada juga tipe begini ya tuh banyak ya nah kita akan pakai yang yang ini ya tapi kita nggak akan pakai puternya kita langsung paste disini nah format penulisannya kayak gini temen-temen ya sual.fire gitu ya sekarang baru gitu ya karena ini yang kedua ya kemudian kita mau titelnya misalkan sukses sukses gitu ya kemudian iconnya kita berikan sub sukses gitu sukses kemudian foto kita nggak akan izin nih kemudian pesannya apa gitu ya pesannya kita mau data berhasil ya kita punya value nya disimpan ini aja deh B nya biar besar gitu ya data berhasil kemudian kita punya notifikasi atau bukan notifikasi berarti oke gini bener karena variable nya kita punya font notifikasi gitu ya nah kita coba nih teman-teman ya kita akan insert data lagi kita kita lihat dulu disini sukses tuh bekasnya masih ada soalnya temen-temen ya tadi kan kita set season tuh ya Nah ini ini kasihan juga nih temen-temen ya kalau misalkan orang nggak ngapa-ngapain kok tiba-tiba sukses gitu nah gini misalkan gini ya oke kita input data lagi misalkan sindi misalnya kemudian sindi.gmail.com username nya sindi jabatannya karyawan misalnya kita simpan nih set simpan sukses data berhasil disimpan nah kayak gini ya oke kemudian kalau kita reload lagi dia akan muncul lagi kayak gini temen-temen ya nggak akan ada habisnya gitu ya selama seasonnya masih ada lihat loadingnya agak lama soalnya soalnya online nya nah caranya gimana supaya ini di fix gitu ya kita ke indeks ya di sini ke indeks lalu kita tesual sini di bagian sini temen-temen di bagian air sini kita unset dalam kurung kemudian session info info kayak gitu temen-temen ya jangan lupa kurung kayak gini kayak gitu ya teman-teman kita langsung coba lagi nih apakah mungkin sekali ada nah kita reload lagi nggak ada ya tuh sudah nggak ada berarti kalau misalnya kita input lagi misalkan kita namanya dody 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 at gmail.com username nya dody 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 misalnya jabatannya manager oke sekarang kita klik simpan ya klik simpan apakah dia akan muncul nah oke muncul ya sukses data berhasil disimpan kemudian coba kita reload lagi nggak ada ya oke jadi ini udah kek segitu ya jadi nggak bikin user jengkel gitu oke kayak gitu ya temen-temen ya nah sekarang gimana kalau kita mau hapus dia langsung kesini kan nggak ada konfirmasinya nah sekarang kalau kita mau hapus kita buat lagi nih disini tapi jangan lupa juga disini kita kasih kelasnya misalkan delete data ya di kelas button yang ini oh yang edit ini sih ya bukan berarti ya sorry yang ini temen-temen disini kelas hapus delete data nah berarti temen-temen disini bisa tambahkan juga nih kalau gagal ngapain kalau kalau kosong ngapain gitu ya nanti tinggal icon dan title nya diganti disini temen-temen bisa lihat banyak gitu nih icon nah disini icon icon success icon error icon warning info question kayak gitu ya nah kalau misalkan datanya gagal nanti temen-temen bisa pakai ganti icon nya jadi error kalau misalkan data kosong temen-temen bisa pakai yang warning kayak gitu ya nanti bisa di copy paste kayak gini simpan disini nah sekarang kita mau bikin yang buat delete check query kemudian cari kelas yang namanya delete data kemudian on disini kan karena pas di klik harus ada konfirmasi ya jadi on klik gitu ya on klik function 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 kemudian kayak gini kayak gini kayak gitu ya dalamnya ada e e e sorry kemudian e 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 kemudian udah tahu gitu nah disini baru nih kita buat buat dulu nih variable untuk ambil data linknya gitu ya get link namanya misalnya kemudian this ambil atributnya atribut atau atribut kemudian disini ambil yang hiref nah gitu ya sekarang kita cari faktualnya nah disini kita cari soalnya example ya coba ada nggak cari yang nah yang ini ya kita akan pakai ini nih kita bisa copy paste copy kemudian kita simpan disini kita atur gitu ya misalkan kita ganti hapus hapus data kemudian data akan dihapus permanen misalnya perma-nen gitu ya per-manen gitu ya tipenya warning true kita langsung hapus gitu ya Nah setelah hapus disini kita nggak akan jalanin soal lagi nah jadi setelah then result kita enggak usah kasih begini nih Nah kita hapus aja kayak gini ya karena kita akan langsung menjalankan si link yang udah disimpan di hiref yang ini ya langsung kita panggil window location hiref sama dengan get link kayak gitu nah sekarang kita simpan pastikan udah bener semua kita reload lagi nih seharusnya kalau misalnya dia sudah bener dia ketika diklik tombol hapus dia muncul nah begitu ya muncul ya hapus data kalau cancel harusnya nggak kemana-mana hapus klik hapus dia akan ke aksi gitu ya nah lak aksi tanggung nih kita kalau nggak bikin aksinya sampai kita aksi dulu aja ya kita buat aksi lagi kemudian insert kita pakai di aksi sini gitu ya Nah kita cek lagi nih if if get kita kan punya ID nih disini idea if ID tidak sama dengan kosong jalankan query misalkan ya del bisa saya punya model aja namanya SQL query delete kok gini delete from user where user ID sama dengan nah disini kita mau ngapain nih nah disini kita mau ngapain nih nah disini kita mau ngapain nih nah disini kita bisa kasihkan ID kayak gitu nah kemudian kita if lagi if del del itu ya if delete kita mau ngapain nih Nah kita set-set lagi sesion in-in-innya kecil ya info sama dengan misalnya gini di hapus nah jangan lupa juga temen-temen yang kita arahkan juga di index kita bisa copy aja disini nah ini juga kosong apa ya Oke delete tadi ini kita punya delete lalu jangan lupa kita set juga disini tadi kan disini ada notifikasi disimpan kita berikan atau notifikasi sama dengan di hapus nah kalau misalkan notifikasi notifikasi gagal di hapus ya teman-teman juga bisa taruh disini ya ya kan yang notifikasi gagal nih notifikasi sama dengan gagal di hapus gitu ya kayak begini kayak begini nanti teman-teman bisa copy paste aja kayak gini misalkan tipenya icon icon tadi ada icon ya disini error kemudian teman-teman ganti iconnya gagal misalnya gagal misalnya gagal kemudian disini data 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 gagal di hapus notifikasi ini ya data gagal misalkan disimpan harusnya disimpan berarti nanti di insertnya kita kasih gagal disimpan kayak gitu ya gini kemudian di jsnya kayak gini ya oke kita coba ini kita coba kita back dulu nih kita back kita reload kita hapus data hapus atau yang ini aja ya hapus cancel hapus oke sukses data berhasil di hapus begitu ya teman-temannya nah jadi gitu teman-teman cara pakenya ya nanti teman-teman bisa lihat dan teman-teman juga bisa download file-nya di link deskripsi di bawah terima kasih telah menyaksikan video ini terima kasih juga sudah setia di channel ini sampai jumpa di video selanjutnya nanti kita akan buat insert data masal menggunakan file csv csv untuk insert data dan kita akan lanjutkan juga setelah insert data masal kita akan buat broadcast ke pengguna sesuai dengan jabatannya ya kayak gitu oke sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati